Danau Ranau merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan atau Okus. Kalau Sumatera Utara punya Danau Toba, maka Sumsel punya Danau Ranau. Bagaimana menikmati destinasi wisata alami ini di tengah pandemi? Tapi apakah pandemi bisa menghalangi kita untuk menikmati potensi wisata ini? Ternyata dengan tetap patuh pada protokol kesehatan, destinasi wisata Danau Ranau masih bisa kita nikmati. Bagaimana? Mau tahu lebih lanjut? Silakan terus ikuti video ini. Terima kasih. Saat ini saya ada di Danau Ranau. Itu Danau Ranau-nya dengan luas yang cukup menakjubkan dan juga kedalaman yang juga cukup membuat kita takjub ya. Ini termasuk kawasan Kabupaten Okus Selatan. Jadi di sini ke Kabupaten Okus Selatan. Dari Batu Raja sekitar 2 jam. Dari Batu Raja sekitar 2 jam ya. Dari sini ke Batu Raja sekitar 2 jam ya. 2 jam. Jadi ini masuk ke Kekamatan Banding Agung. Nah ini teman-teman kita ini Pak Samsul Bahri. Jemukan juga ini. Jadi kalau dari sini ke Maredu sejam ya. Tengah 2 jam ya Pak. Dari sini ke Maredu? Iya, tengah 2 jam. Tengah 2 jam ya. Agak jauh juga. Cuma jalannya bagus. Jadi biasanya Rami itu hari apa? Minggu? Hari Minggu, Sabtu. Sabtu, Sabtu. Kalau Pak Samsul Bahri ini apa? Sebagai penunjuk jalan, penunjuk gait di sini? Jalan kan Ketek. Oh, aduh Ketek. Kalau ada yang misalnya ada pengunjung dari jauh. Dari Kapan. Nah, sekarang kepas dari Bidadari. Iya, iya. Sudah lama menang Ketek itu? Iya, Pak. Berapa tahun? Baru masuk 6 bulan. 6 bulan, wah. Baru dapat beli. Iya, beli ya lah. Lumayan. Dulu bawa punya uang? Iya, dulu lagi cari di Pantai Bidadari. Masuk ke penumpang. Oh, nyari penumpang, ya. Main kano. Sekarang sudah ada modal, ya. Nah, Alhamdulillah. Jadi, Pak Samsul Bahri sekarang sudah punya modal. Kami janji, Pak. Kalau keline kali ini lagi, kami nyari Pak Samsul Bahri, ya. Iya, Pak. Ada di situ, Pak. Iya, iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sotong channel kami, Pak. Sukses. Sukses, Pak Samsul Bahri. Dan Rana juga sukses. Putri tadi berapa? Naik kecek, ya? Iya, 20 ribu. 20 ribu. Oh, orang satu. Itu berapa menit? 12 menit? Sekali jalan? 7 menit, ya. Balik pergi 15 menit. 15 menit, ya. Apa ada apa di Pulau Putri itu, Pak? Iya, ada mainan. Apa, sebenarnya? Kanapun. Oh. Mainkanong. Iya, iya. BPP. BPPK. Dengan siapa kita, Pak? Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri, ya. Ya, kelakuan ini dengan Nasir, Pak. Iya, iya. Konten YouTube. Iya. DBP channel. Tunggu, ya. Tunggu, ya. Montera, area Ranao. Montera, area Ranao. Ini, ini nggak aneh. Nekmat wisata bukan hanya kita rasakan ketika kita sudah tiba di bentangan Danau Ranao. yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Tetapi, sepanjang perjalanan menuju lokasi itu, yang bisa kita capai dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau dengan kereta api, tentunya kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sepanjang perjalanan. Kita merasakan seolah sepanjang perjalanan itu adalah aroma wisata yang memang bisa memuaskan dahaga kita akan keindahan alami. Langit yang biru, hutan yang hijau, dan asfal yang hitam mulus tentunya memberikan nilai tersendiri. Kita tidak akan pernah bosan sampai hingga kita tiba di Danau Ranao. Ketika tiba di Danau Ranao pun, tentunya kita juga akan semakin merasa puas dan merasa bersyukur akan keindahan alam yang setelah diciptakan oleh Allah SWT. Ini pemandangan ada yang di sepanjang perjalanan, di kiri dan kanan jalan. Untuk mencapai lokasi ini memang bisa kita capai dengan kendaraan roda 4 ataupun dengan kereta api. Kalau menggunakan kereta api, maka kita mulai dari stasiun Kertapati dan turun di stasiun Batu Raja ataupun di stasiun Martapura. Dari sana kita bisa melanjutkan dengan menggunakan mobil, travel, ataupun bis yang bisa membawa kita ke destinasi wisata tersebut. Wisata Danau Ranao Keindahan Danau Ranao tak terbantahkan lagi. Meski demikian, karena letaknya yang cukup jauh dari pusat kota Palembang, menjadikan objek wisata ini ibarat misteri. Keindahannya tersaput kabut. Meskipun indah, wisatawan yang berkunjung ke sini masih bisa dihitung dengan jari. Sama seperti ikhwal terbentuknya danau itu yang dilingkungi misteri. Kendati secara ilmiah terbentuk melalui sebuah proses alam, masyarakat setempat percaya ada misteri yang melatar belakangi terciptanya danau ini. Mencapai lokasi ini, selain dari Palembang, juga bisa dijangkau dari Provinsi Lampung. Danau Ranao merupakan danau terbesar dan terindah di Sumatera Selatan yang terletak di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan. Dahulu masuk dalam yulayah Kabupaten Ogan, Kongring Kulu. Berjarak sekitar 342 km dari Kota Palembang, 130 km dari Kota Batu Raja, dan 50 km dari Muara Dua, Ibu Kota Oku Selatan, dengan jarak tempuh dengan mobil sekitar 7 jam dari Kota Palembang. Sementara dari Bandar Lampung, danau ini bisa ditempuh melalui Bukit Kemuning dan Liwa. Secara geografis, danau ini terletak di perbatasan Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau Ranau yang mempunyai luas sekitar 8 x 16 km, dengan latar belakang Gunung Seminung, yang berketinggian lebih kurang 1.800 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh Bukit dan Lembah. Pada malam hari, udara sejuk dan pada siang hari, cerah, suhu berkisar antara 20 derajat sampai 26 derajat Celcius. Terletak pada posisi 4 derajat 51, 45 Bujur Selatan, dan 103, 55, 50 Bujur Timur. Secara teori, danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi, yang membuat cekungan besar. Sungai besar yang sebelumnya mengalir di kaki gunung berapi itu, kemudian menjadi sumber air utama, yang mengisi cekungan atau belahan itu. Dan, lama-kelamaan, lubang besar itu penuh dengan air. Kemudian, di sekeliling danau baru itu, mulai ditumbuhi berbagai tanaman, di antaranya tumbuhan semak yang oleh warga, setempat disebut Ranau. Maka, danau itu pun dinamakan Danau Ranau. Sisa gunung api itu, kini menjadi gunung seminung, yang berdiri kokoh di tepi danau berair jenis tersebut. Pada sisi lain, di kaki gunung seminung, terdapat sumber air panas alam, yang keluar dari dasar danau. Di sekitar danau ini, juga dapat ditemui air terjun subik. Tempat lain yang menarik untuk digunjungi adalah Pulau Marissa, yang terletak tidak jauh dari air panas, atau Pulau Putri. Meskipun secara teori ilmiah, diyakini danau ini terjadi akibat gempa tektonik, seperti Danau Toba di Sumatera Utara, dan Danau Maninjau di Sumatera Barat, sebagian besar masyarakat sekitar, masih percaya danau ini berasal dari pohon arah. Konon, di tengah daerah yang kini menjadi danau itu, tumbuh pohon arah yang sangat besar berwarna hitam. Masyarakat dari berbagai daerah seperti Ogan, Kerui, Libah Haji, Muara Dua, dan Komring, berkumpul di sekeliling pohon. Mereka mendapat kabar, jika ingin mendapatkan air, harus mendebang pohon arah tersebut. Persis saat akan mendebang pohon, mereka bingung bagaimana cara memotongnya. Ketika itulah muncul burung di puncak pohon, yang mengatakan, untuk memotong pohon, harus membuat alat mirip kaki manusia. Akhirnya, pohon arah pun tumbang. Dari lubang bekas pohon arah itu keluar air, dan akhirnya meluas hingga membentuk danau. Sementara, pohon arah yang melintang, membentuk gunung seminum. Kondisi ini, membuat jin yang tinggal di gunung pesagi, meludah, hingga membuat air panas di dekat danau ranau. Serpihan batu dan tanah akibat tumbang, bangnya pohon arah, menjadi bukit yang ada di sekeliling danau. Sipahit Lidah dan Simata Empat Di samping itu, masih di sisi danau ranau, tepatnya di Pekon Sukabanjar, berseberangan dengan Lombok, terdapat kuburan yang dilakit, diyakini masyarakat sebagai makam Sipahit Lidah dan Simata Empat. Makam keduanya terletak di kebun warga Sukabanjar bernama Maimunah. Untuk menuju ke lokasi, selain naik perahu motor dari Lombok, bisa juga dengan berkendaraan. Menurut Juru Kunci Kuburan, Haji Haskia, di sini terdapat dua buah batu besar. Satu batu telungkup yang dilakini sebagai makamnya Sipahit Lidah, dan satu batu berdiri sebagai makamnya Simata Empat. Sipahit Lidah yang oleh masyarakat disebut sebagai serunting sakti, berasal dari kerajaan Majapahit. Karena nakal, oleh Raja Sipahit Lidah yang bernama asli Raden Sukmajati ini, diusir ke Sumatera dan menetap di Bengkulu, Pagar Alam, dan Lampung. Sipahit Lidah memiliki kelebihan, apapun yang dikemukakannya terkabul menjadi batu. Akibatnya, Simata Empat yang berasal dari India mencarinya hingga bertemu di Lampung, tepatnya Diwai mengaku. Di sini keduanya saling mengaku nama, lalu keduanya beradu ketangguhan. Di antaranya, memakan buah yang bentuknya seperti aren. Ternyata, buah aren itu pantangan bagi Sipahit Lidah sehingga akhirnya dia tewas. Simata Empat yang mengetai lawannya tewas tidak percaya, dan mencoba menjilat Lidahnya agar ilmunya bisa diserap. Akhirnya dia pun tewas. terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton